Mas Marcel apa kabar kita semuanya rindu akan kehadiran kok putus baru bilangnya sekarang rame nya baru sekarang emang beneran putus atau enggak sih Bang beneran putus jadi udah jalan dua bulan kedua ya udah dua bulan ini berpisah Iya dan kemarin memang banyak sih yang bertanya-tanya kan kok udah nggak pernah posting bareng terus enggak ada konten lagi terus ya memang di belakangnya itu memang kita berdua lagi agak bingung gitu gimana sih kita mau menyampaikan ini karena kemarin kan ada konten ada konten itu sekarang masa putus di kontenin gitu kan jadi mungkin ada pertimbangan ya udah kita tetep rempuk sih di belakang maksudnya karena bagaimanapun juga banyak banget nih temen-temenin di luar sana tuh yang support banget kan terus sampai mereka bikin istilahnya Vichel itu netizen nimpel fanbase ya Iya Vichel terus apa namanya yang break my heart duluan siapa ya sama Rizka dulu yang ngeluarin kata-kata itu break-break dulu aku sipon istilahnya gini kan udah lama nggak pacaran nih jadi mulai menjalin hubungan lagi jadi aku tuh belajar ngikutin egonya diteken kayak gitu-gitu oke terus kemudian akhirnya di satu titik yang kita udah nggak bisa menyesuaikan nggak bisa disatuin terus akhirnya putus ya udah aku bagaimanapun juga ya ikut aja oke berarti siapa yang putusin yang ngeluarin kata kita putus itu si Vio tapi perempuan itu biasa cuma emosi sesaat lho Bang perempuan-perempuan itu tapi laki-laki nggak emosi selesai ya Iya tapi tapi kan perempuan itu Kak wanita yang sangat lembut sekali ya tapi tunggu dulu alasannya apa alasan dari Vionya kenapa mau putus itu kenapa oh visi-visi kita udah aja sih oke bahwa udah nggak 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 bisa sejalan so which is artinya ya udah nggak bisa supportive satu sama lain visi-visinya enggak sama emang tujuannya kalau Marcelino Lefran visi-visinya kalau pacaran itu sekarang apa sih menikahnya juga kalau sekarang sih kalau kita belum ngomongin untuk tahap ini kedepannya kayak gimana makanya dulu kan juga waktu statement juga aku lupa deh di sini ya di sini aku itu juga bilang kan which is kita sekarang nih jalanin dulu kita mau happy kita mau coba menyatukan visi terus kita juga senang hidup sehat kita sekarang pengen enjoy dulu dan one day if kalau ternyata kita nggak jodoh harus putus kita siap baru setelah dijalanin dengan segala macam hidup sehat antara Marcelino Lefran dan juga Vio visi-visinya sudah tidak sejalan berarti baru menemukan itu di tengah jalan kan bahwa ternyata visi-visinya tidak sejalan lantas visi misinya Marcelino Lefran itu di tengah jalan apa Iya visi aku sih akan terus grow ya kita akan terus berkembang bertumbuh saling supportif itu sih tujuannya menikah tujuannya untuk menikah kalau memang itu adalah endingnya ya udah-udah Oke kalau videonya sendiri sudah ingin menikah lagi apa belum awal waktu itu dia pastinya ya dia pasti akan mau menuju ke sana Oke berapa bulan pacaran 6 bulanan 6 bulan 6 bulan karena waktu itu soalnya kita sempat kan dia akan sempat sibukkan ke Jepang dan dari situ kita komunikasi jarak jauh dan segala macam dan Oke banyak hal yang kita bicarain dan setelah itu sih baru kita akhirnya tahu bahwa ada hal-hal yang memang kita nggak bisa supportif lagi Oke kita mau kasih lihat ini ada satu artikel perjalanan 6 bulan memang singkat tapi ternyata video sudah cukup dekat juga dengan anak-anak dari Marcelo Lelecraf anak-anak Marcelino Marcelino sudah cocok dengan violenzia janet tapi malah putus kan yang sesuatu ketika mendekatkan anak-anak dengan pasangan kan itu dengan hal yang mudah dan akhirnya sudah dekat Oh iya yang 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 gede udah udah kenal terus kalau ketemu juga sering kan apa namanya ya ngobrolnya seru tukar pikiran terus sempat juga kan waktu itu dia mau tindik kuping minta pendapatnya ke Vio ya banyaklah terus penampilan juga karena kan mereka sama-sama fashionnya hampir sama beri net sama Vio Oke gitu sih jadi ketika katanya sampai ke titik itu sih tapi kalau deket yang yang lebih jauh lagi sih Oke makasih bisa kompak gitu ya sabar-sabar satu-sabar satu-sabar nggak ini janjian nggak janjian nggak janjian janjian karena memang kita itu best ya best ya Oke siapa dulu nih umur berapa mas Marcel berapa aku sekarang bulan ini aku ulang tahun ke-49 1-1 Zodiac ah oke di ready-warn ke-50 barusan ulang tahun kita rakyat ya di kafe mau enggak katanya ke-50 lagi ulang tahun Apakah Mas Marcel memberikan ucapan Oh jam 12 aku telepon dia berarti ada kemungkinan untuk balikan dong balikan baru putus loh ya kan namanya cuma sekedar putus doang kita nggak tahu ya in the future kan anything could happen kayak bisa aku sendiri selama 6 tahun terus tiba-tiba ketemu dia kan juga di luar sana ya kita kasih lihat postingan dari Marcelo Lefran ucapan selamat ulang tahun untuk Vio dan kemudian di repost oleh Vio happy birthday panjang umur sehat sukses dan makin bahagia ada lainnya lagi Marcel bukan thank you sayangnya enggak tapi kan ada love-nya emoticonnya love sama aja dengan thank you sayang itu bisa juga mengasihi kalau itu nggak mengasihi love ya kalau kulit ini sama-sama ego sih dua-duanya coba deh ngalah salah satu gitu kenapa kamu bisa menerawang apa gimana sih iya aku bisa menerawang Iya iya lebih baik kamu terawang hati kamu sendiri dibandingkan kayak kita kayak kita kena kotoran di mata pasti minta tolong dong ya nggak mungkin aku bisa tiap sendiri aku ada pertanyaan satu satu kata aja yang sangat diharapkan oleh Marcel waktu berhubungan sama Vio tapi pada akhirnya berakhir dengan kecewa satu kata atau satu kalimat ya satu kalimat yang bisa menggambarkan hubungan Marcel dan yang diharapkan begitu besar kangen gitu ya kan tapi pada akhirnya kecewa tetap senyum tapi bukan atau satu kata saja bercabang ya banyak banget sih ya bercabang 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 enggak satu aja enggak satu aja takutnya salah interpretasi soalnya karena bercabang iya ini kan ada empat otak nih satu kata enggak saya enggak punya otak enggak 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 satu kata saja satu kata 豪 hey harusnya mau untuk keputusannya untuk buat dia happy juga kan bisa mengambil keputusan putus biaya ya ini benarيا Oke jadi dia menurut Mas Marcel dia lebih happy kalau tanpa Marcel Bagus tentu bisa bisa jadi salah setunya tapi masih mencintai cinta relatif sih mengasihi ya oke tetap saya nggak waktu dia kemarin sakit juga aku juga DM dia nanya kamu sakit apa-apa kita masih komunikasi tapi kalau masuk komunikasi masih kepoin media sosialnya masih suka liat-liat mungkin kemarin melihatnya mungkin enggak postingan galau dari Vio Wow ada yang galau ya teras mendung kayak hati balkoni juga kayak judul lagu mendungkan budak bel janji gak nyakitin cara ngomongnya berarti adanya bagaimana janji gak nyakitin janji gak enggak tahu tanya nggak itu buat aku tidak ngapain aku udah dua bulan kita apapun yang diposting atau apa ya enggak ada feedback Oh ya enggak mas gini dong kalau memang ada perhatiannya kenapa galau kenapa mendung kenapa hatinya ya orang udah putus katanya dua bulan lalu ini baru dikos kalau misalnya komunikasi masih lancar sebagai kakak dan adiknya pasti kalau itu positingannya buat orang lain ya bener juga yang masalah dia kayak mas Rian kalau aku misalkan bikin status apa gitu nanti dia bisa W aku gitu kan apa gini apa sih aku paling gitu nggak selain itu aku juga aku kerahin kerahin aja buzzer-bazer aku buat komedi kamu buat mas Marcelino tapi ada kemungkinan untuk kembali nggak sih nggak tahu belum tahu secara secara persentase 50-50 masih terlalu bias ya berapa persen besar untuk kembali atau justru kemungkinan kecil untuk kembali untuk sekarang sih aku untuk menjadi jadian lagi kecil karena iya nggak nggak tahu karena kita masing-masing ada kesibukan jadi aku pada prinsipnya ya udah kalau kita udah keep the distance dengan kesibukan dia aku takut maksudnya aku bentar-bentar gini ganggu misalnya soang merasa sempat mengganggu kehidupannya seorang Vio ada perasaan laki-laki begitu ya ada perasaan protes buat dia terganggu enggak sih itu segen sih ya lebih ke seger tapi aku juga bisa mengerti mungkin satu sisi Vio ini kan juga pekerja ya maksudnya yang dimaksud ganggu takut ya mengganggu pekerjanya dia gitu Iya kalau cinta sih nggak ngeganggu sih komunikasi terakhir sama Vio kapan oh pasulang tahun berarti kemarin ya udah berapa hari yang lalu ya oke by phone atau ketemu mau langsung aku telepon enggak enggak diangkat karena rupanya temen-temen dia lagi ke sisi surprise jadi dia nggak angkat terus ya udah aku WhatsApp dijawab aku WhatsApp di Instagram ya terus ngecat di Instagram di bales kenapa chatnya di WhatsApp apakah WhatsAppnya di blog apa gimana enggak WhatsAppnya dia dia bilang lebih nyaman dia di Instagram karena WhatsAppnya dia tuing 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 banyak grup banyak pekerjaan buat Mas Marcelo Lefran apa pelajaran yang bisa diambil ketika berhubungan dengan hubungan terakhir bersama Vio pelajarannya aku syukurin karena aku bisa kenal dia dan thank you banget Vio bisa kasih kesempatan aku bisa apa ya gimana sih memanage hati ya kan kan udah lama kan nggak pernah ya gimana sih jadi sempet rasanya itu Oh begini Oh begitu jadi merefleksikan kenapa dulu aku gagal dan pernikahan jadi Oh ini aku harus fix ini harus aku perbaikin sebagai laki-laki supaya jadi lagi laki-laki yang lebih baik gitu buat Masnya dengan Lefran apa yang disampaikan untuk view ah ah persis kayak yang diulang tahun ya sukses mencapai goalnya dia karena goalnya dia banyak project-projectnya pekerjaan mudah-mudahan rejekinya terus semakin kayak air bahaya amin terus juga yang penting kedua jaga kesehatan karena anak-anaknya butuh dia juga kalau dia sakit yang kasih anak-anaknya kita berharap Marcelo dan Lefran pasti gampang untuk menemukan pengganti tapi juga bukan hanya sekedar pengganti tapi juga lebih serius mengisi satu sama lainnya ya dan kalau ngomongin soal patah hati kita juga punya bintang tamu lainnya ini juga lagi patah hati juga nih karena katanya ini kan baru di lamar eh habis di lamar malah selesai putus cinta patah hati baru di lamar langsung patah ambiar ya sudah ingin dia posting juga di media sosial di pagi-pagi ambiar kita hadirkan wanita yang begitu tangguh Lucinta Luna jua hat ini so i hate you why you cheating me oh dia selingkuh i don't like it i always trust you but you not trust me and you always cheating cheating me every day i call you from morning afternoon in the night everywhere everything you don't like the boy always so money-money another girl that's why i want di fast you go back happy yesterday happy engagement ceritanya tapi nanti kita akan bahasnya cuman sebelumnya kita semua disini kembali mengucapkan terima kasih kita akan lihat ini lucinta luna yang kabarnya patah hati karena baru saja silahkan sayang gigir 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 arti cantik lucinta luna baru-baru ini memposting video mesranya dengan laki-laki asal luar kita lihat yuk videonya selamat menikmati selamat menikmati coba dijawab ya di pagi-pagi ambiar geger aku tuh bingung ya kok bisa diselingkuhin padahal modal permak udah lebih dari 1M lebih tadi lu liat gak duplikan lu cinta Luna yang terakhir yang agak sedikit yang membesar lah pipinya ya kayak Tessa Mariska yang muka sekarang ganti banget lu Luna emang kenal dari mana sih aku sebetulnya kenalnya udah lama yang cantik suaranya yang cantik belanannya udah cantik aku sebenarnya kenalnya udah 2 tahunan iya cuma aku kan secret banget ya dan aku tuh gak mau dan aku kan gak mau itu semua terulang-terulang kayak yang udah-udah biasanya kan kayak gitu karena aku tuh selalu punya musuh tuh netizen dimanapun netizen kalau aku punya pacar netizennya gimana? netizen kalau aku punya pacar selalu akun suamiku tuh diserbu mulu suamiku ya lain kali jangan dikasih tau aku nih aku udah pernah ngomong ini hari lamaran aku dan I don't want to publish my name username is my boyfriend my future husband lalu kenapa aku bisa tau? and that's why one week ago eh apa one week later banyak karena dia ngeliat netizen tuh ngeliat di pertemanan aku oh ini nih kayaknya mukanya sama ini mukanya sama dicocok-cocokin emang yang masuk ke DM-nya dia atau komen Instagram-nya dia netizen tuh pada bilang apa ya? netizen tuh intelijennya bagus juga ya pada bilang apa sih emang? hello are you my future husband-nya Lucinta Luna? yes why gitu who is this? I'm hattest Lucinta Luna and then dia send apa namanya tuh send gambar-gambar gambar-gambar yang dulu-dulu jajak digital oh terus akhirnya dia ngamuk bukan ngamuk lagi diskretnya kirim ke aku is that you? gitu emang dulu kamu kenapa kan sekarang cantik dulu kan juga eh Lina kenapa kamu gak jawab sama iya pacar kamu itu itu bukan gue aku udah ngomong kamu gak terbuka sama masalah dulu do you trust your eh i ire enggak bukan apa-apa soalnya nih cowok gue yang baru lagi ngomong tau gue streaming nih streaming nih dari norwegia berarti dia udah tau berarti yang ini yang nih yang baru lagi udah tau makanya gue mau klarifikasi di sini oke jadi akhirnya apa jadi dia lebih percaya sama netizen netizen karena bukan satu dua orang terus kemudian dia selingkuh gitu maksudnya dia selingkuh juga tapi kenapa mantan kamu percaya sama netizen kamu bilang dong ya karena satu banding 10.000 foto ijazah foto jaman-jaman dahulu lahir foto jaman-jaman waktu mesin main gundu aku bilang dong aku tuh kan cantik aku lagi naik daun pasti banyak orang yang iri gitu aku udah bilang babe if you want to trust me if you want to serious with me if you love me ini masa lalu-masa lalu milik kamu masa depan milik kita bersama ini ini pasti kamu cinta lu berapa waktu yang lalu ya ketika dia putus inilah perasaan yang dirasakan saya nggak habis pikir ya I'm so happy saya seperti ini karena kamu ini kamu pasti buat siapa kamu manis di bibir tapi lain di hati mewek sedih banget kamu php-in aku makasih udah anterin aku pulang mas sebentar stop dulu makasih udah anterin aku pulang mas ini yang baru apa yang lama nih ini ini yang lama sebetulnya Oke like next ada lagi ini siapa ini yang kemarin putus itu atau yang baru jadi sebenarnya begini karena aku udah pernah bilang sama media next episode sebelumnya setiap berbagai negara aku punya pacar iya 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 di Indonesia aku ada satu terus di luar negeri aku juga ada beberapa di Indonesia orang Indonesia tapi aku nggak perlu sebutin karena dia juga terkenal sih dia talent juga tapi aku mau baik-baik aja karena aku tahu kamu kan dia tahu aku tapi iya belum sampai semuanya sampai segala nanti aku kasih tahu dia tuh aku sudah ada pengganti aku udah ada pengganti orang luar negeri dia lagi streaming nih sekarang orang luar negeri iya orang luar negeri beginilah lu cinta luna kisah cintanya kayak UMKM dari Indonesia untuk dunia sekarang sudah diselesaikan kita tapi pagi-pagi ambil selamat menikmati